Cersil kisah tiga negara jilid 56. Dengan perintah ini mereka semua akhirnya membubarkan diri. Sekarang Ngu Yan, Zhang Ni, Chen Xi dan Duk Yong berserta 20.000 prajurit memasuki lembah Gu. Ketika mereka sedang bergerak, penasihat Deng Zhi tiba. Aku membawa perintah dari Perdana Menteri. Ketika melintasi lemah ini kalian harus waspadat terhadap musuh, kata Deng Zhi. Chen Xi berkata, kenapa Perdana Menteri sangat curiga? Kita tahu bahwa pasukan Wei telah sangat kelelahan dari perjalanan mundur mereka serta mereka sudah terguyur hujan selama berhari-hari tentu. Moral pasukan mereka sedang jatuh dan sekarang mereka sedang secepatnya kembali ke rumah. Mereka tidak mungkin memasang perangkap di sini. Kita akan bergerak secepatnya dan mendapatkan kemenangan besar. Mengapa kita harus terus menunda hal ini? Wei Yan lalu berkata, jika dia mendengarkanku untuk pergi menyerang lembah Zhi Wu, maka tidak hanya Chang An tetapi Luo yang juga akan menjadi milik kita. Sekarang dia ingin merebut kisahan, apa gunanya tempat itu? Dia memerintahkan kita untuk maju dan sekarang dia ingin menghentinkan kita, perintah dua ini sangat membingungkan tampaknya. Kemudian Chen Xi berkata, aku akan membawa lima ribu prajurit dan melalui lembah Gu serta berkemah di kisahan. Nanti kau akan lihat betapa malunya Perdana Menteri. Deng Zhi lalu berargumen dengan mereka tetapi tidak berhasil mengubah pendirian mereka. Chen Xi segera berusaha secepat mungkin keluar dari lembah Gu dan Deng Zhi hanya dapat kembali secepat mungkin untuk melaporkan hal ini. Chen Xi telah pergi sejauh beberapa hari sebelum akhirnya terdengar suara ledakan dan pasukan Wei keluar semua dari tempat persembunyiannya. Dia berusaha untuk mundur tetapi lembah itu seperti dipenuhi pasukan Wei dan dia terkepung. Semua usahanya untuk mencari jalan keluar gagal, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan Wei Yan yang datang membantu. Wei Yan menyelamatkan Chen Xi tetapi dari 5.000 prajuritnya hanya tersisa 500 prajurit saja dan kebanyakan dari mereka terluka. Pasukan Wei mengejar tetapi pasukan Zheng Ni dan Du Kiong ikut membantu dan memkasa pasukan Wei mundur. Chen Xi dan Wei Yan yang telah mengkritik strategi Zuge Li yang sekarang tidak lagi meragukannya. Mereka menyesali tindakan mereka itu. Ketika Deng Zhi mengatakan pada Zuge Li yang mengenai perilaku Chen Xi dan Wei Yan, Zuge Li yang hanya tertawa. Kata dia, Wei Yan telah berulang kali membantah dan tidak mengikuti perintahku. Walaupun begitu aku menghargai keberanian dan ketangguhannya. Tetapi dia akan membawa petaka untuk kita suatu hari nanti. Kemudian datang utusan yang melaporkan, Chen Xi telah masuk perangkap musuh dan dia telah kehilangan 4.000 prajuritnya. Wei Yan menyelamatkannya dan mereka sekarang tidak berani bergerak dari mulut lembah. Zuge Li yang kemudian mengirim Deng Zhi kembali menuju lembah Gu untuk memberi perintah rahasia dan menenangkan Chen Xi agar dia tidak memberontak karena takut dihukum. Kemudian Zuge Li yang memanggil Ma Dai dan Wang Pin, jika ada pasukan Wei di lembah Xie ini, kalian harus pergi melintasi gunung dan bergerak di malam hari serta bersembunyi di siang hari. Kalian harus menuju ke timur Kishan. Ketika kalian telah tiba kalian harus menyalakan signal api. Kemudian dia yang memberi perintah kepada Ma Zeng dan Hseng Ni, kalian harus menuju sebelah barat Kishan. Kalian juga harus bergerak di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Kemudian kalian akan bergabung dengan Ma Dai dan Wang Ping setelah melihat signal api. Kalian berempat harus menyerang kemah Chao Zen. Aku akan memimpin pasukan utama melalui lembah dan menyerang perkemahan mereka dari depan. Setelah keempat general ini pergi, Kuan Xing dan Liao Hua juga diberikan perintah rahasia. Pasukan Su bergerak dengan cepat. Tidak lama berselang, Huban dan Wu Yei juga mendapat perintah rahasia dan segera meninggalkan pasukan utama. Kau Zen yang tidak percaya pasukan Su akan datang tidak mempersiapkan perkemahannya dan menyebabkan prajuritnya tidak waspada. Dia hanya berpikir bagaimana melewati 10 hari di mana dia akan mencertawakan si Ma Yei saat itu. 7 hari telah lewat ketika seorang pengintai melaporkan ada pasukan Su di sekitar lembah. Kau Zen kemudian mengirim Qin Liang dengan 5.000 prajurit untuk mengecek hal ini. Qin Liang kemudian memimpin pasukannya dan ketika dia tiba pasukan Su mundur. Qin Liang mengejarnya tetapi mereka telah menghilang. Dia ragu dan bingung dan sementara dia berpikir untuk langkah selanjutnya dia memerintahkan pasukannya beristirahat. Tak lama kemudian tiba-tiba dia mendengar teriakan pasukan dan pasukan Su segera tiba di tempat itu. Dia segera naik ke atas kudanya untuk melihat keadaan dan dia melihat awan debu berterbangan. Dia segera mengatur pasukannya membentuk formasi bertahan. Kemudian pasukan Su di bawah Uban dan Wu Yei muncul di hadapan mereka. Jalur mundur mereka juga ada pasukan Su menghadang di bawah Guan Xing dan Liaohua. Seluruh kaki bukit telah diketung dan dari atas bukit ada yang berteriak, turunlah dari kudamu dan menyerah. Lebih dari satu-dua pasukannya menyerah tetapi Qin Liang tidak mau menyerah dan dia bertempur. Akhirnya dia terbunuh oleh Liaohua. Zuge Liang lalu mengampuni pasukan Wei yang menyerah dan dijadikan pasukan perbekalan. Pakaian dia dan bendera-bendera Wei dimanfaatkan Zuge Liang untuk menyamarkan pasukan Su sehingga mereka tampak seperti pasukan Wei. Dia mengirim pasukan ini di bawah Guan Xing, Liaohua, Wu Yei dan Huban untuk menyerang kemah Cao Zhen. Sebelum mereka sampai di kemah Cao Zhen mereka mengirim beberapa orang untuk memberitahukan pada Cao Zhen bahwa hanya ada beberapa prajurit Su yang datang mengintai dan sekarang sedang dikejar. Berita ini memuaskan hati Cao Zhen dan menyebabkan dia makin tidak waspada. Tetapi saat itu juga datang utusan dari si Mai Yei yang membawa pesan, Pasukanku telah menemukan pasukan Su dan banyak di antar pasukanku yang terluka. Kita tidak usah memikirkan mengenai taruhan lagi, hal ini telah dibatalkan. Sekarang kau harus menjaga kemahmu dengan sangat hati-hati karena pasukan Su telah tiba. Tetapi tidak ada satu prajurit Su pun di dekat sini, kata Cao Zhen pada utusan itu. Dia segera memerintahkan utusan itu untuk kembali. Pada saat itu juga dilaporkan bahwa pasukan Qin Li yang telah kembali dan dia keluar untuk menemui mereka. Ketika dia mendekat, beberapa prajuritnya melihat bahwa ada api menyala di balakang perkemahan mereka. Cao Zhen segera mundur karena ingin melihat apa yang terjadi di perkamahannya. Ketika dia telah cukup jauh, keempat pemimpin pasukan Su yang menyamar ini segera memerintahkan pasukan mereka untuk menyerang. Pada saat yang sama Madai, Wang Ping, Zhang Ni dan Mazeng juga menyerang. Pasukan Nei terkepung dan panik. Mereka banyak yang melarikan diri, Cao Zhen yang dilindungi oleh jenderal-jenderalnya segera kabur menuju arah timur. Musuh mengejar mereka dan membantai siapa saja yang ditemui, lebih dari 35.000 prajurit Unai kehilangan nyawanya malam itu dan seluruh pengawal Cao Zhen telah tewas. Dan di saat dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir tiba-tiba pasukan si Ma Yei tiba dan memukul mundur pasukan Su. Walaupun Cao Zhen selamat tetapi dia terlalu malu untuk melihat wajah si Ma Yei. Kemudian si Ma Yei berkata, Zuge Liang telah merebut seluruh kisan dan kita tidak dapat bertahan di sini. Mari kita pergi menuju sungai Wei dan berkemah di sana, kita akan mengkonsolidasikan kekuatan dan merebut apa yang telah hilang hari ini. Bagaimana kau tahu aku dalam bahaya tanya Cao Zhen? Utusanku tiba dan memberitahukan padaku bahwa kau tidak melihat ada satu pasukan supun dan aku tahu pasti Zuge Liang telah melakukan siasatnya untuk merebut perkemahanmu dari arah belakang. Jadi aku datang untuk membantumu. Rencana musuh telah berhasil tetapi kita tidak perlu memikirkan lagi mengenai taruhan kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk negara kita sekarang. Tetapi karena terkejut dan ketakutan membuat Cao Zhen jatuh sakit dan dia harus berbaring terus setiap hari. Sementara pasukan Wei sedang kacau balau, si Ma Yei akhirnya berkemah di tepi sungai Wei. Zuge Liang akhirnya tiba di Kishan dan setelah seluruh prajurit diberikan hadiah dan juga perjamuan besar diadakan, keempat jenderal yang membangkang pun tiba, Weian, Chen Xi, Du Kiong dan Zheng Ni datang untuk meminta maaf. Siapa yang menyebabkan kekalahan ini tanya Zuge Liang. Weian berkata, Chen Xi membangkang dan dia masuk terlalu jauh ke dalam lembah meninggalkan pasukan utama. Weian yang memerintahkanku untuk berbuat seperti itu, kata Chen Xi. Kau masih ingin menaruh kesalahan kepadanya setelah dia menyelamatkanmu seperti itu? Benar-benar tidak tahu balas budi kata Zuge Liang dengan marah, perintah telah dilanggar dan tidak perlu kalian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Zuge Liang menghukum mati Chen Xi dan dia segera dibawa keluar oleh para al-kojo dan kemudian kepalanya dibawa masuk untuk diperlihatkan. Zuge Liang mengampuni Weian karena meningat jasa-jasanya pada Su tetapi jabatannya dicopot dan diberikan hukuman administratif. Setelah hal ini, pasukan pengintai datang melaporkan bahwa Cao Zhen sakit keras. Berita ini menyenangkan hati Zuge Liang dan dia berkata pada para bawahannya, jika sakit Cao Zhen tidak parah maka mereka pasti segera kembali ke Chang'an. Mereka menunda kepulangan mereka pasti karena dikarenakan penyakit Cao Zhen yang serius. Si Ma Yei pasti menunda kepulangannya agar pasukannya tidak jatuh moral. Sekarang aku akan mengirim surat kepada Cao Zhen sehingga dia akan mati setelah selesai membacanya. Kemudian dia berkata pada pasukan Wei yang telah menyerah, kalian berasal dari Wei dan seluruh keluarga kalian ada di sana. Akan sangat salah jika aku memaksa kalian untuk melayaniku. Aku akan membebaskan kalian sekarang. Mereka semua berterima kasih dan bersujud sebanyak tiga kali serta banyak yang menangis. Kemudian Zuge Liang melanjutkan, Cao Zhen dan aku bersahabat dan aku memiliki surat yang harus salah satu dari kalian serahkan kepadanya. Yang menyerahkan kepadanya akan mendapatkan imbalan. Mereka menerima surat itu dan segera pergi menuju perkemahan Wei, kemudian seseorang dari mereka menuju tanda Cao Zhen. Cao Zhen terlalu sakit untuk berdiri, tetapi dia membuka surat itu dan membacanya. Perdana Menteri Hong, Zuge Liang kepada Menteri Perang Wei, Cao Zhen. Ijinkan aku untuk mengatakan bahwa seharus seorang pemimpin pasukan mampu untuk pergi dan datang, untuk muncul dan bersembunyi, untuk maju dan mundur, menunjukkan kekuatannya dan menyembunyi kelemahannya. Mereka harus mengetahui berbagai macam formasi pasukan dan memahami mengenai strategi perang. Tetapi aku melihat bahwa ada seseorang yang sangat bodoh dan tidak mengetahui bagaimana caranya menjalankan peperangan. Terlebih lagi dia melayani pemberontak yang menyingkirkan putra langit dan melawan mandat dari langit. Dia mengerim pasukan tak berguna menyerang lembah Ksie. Pasukannya telah melewati hari-hari dengan terguyur hujan, menjalani jalan yang berlumpur dan berbukit dua. Pasukannya juga mengotori seluruh lembah dengan banyak senjata dan kuda. Itu kau, komandan orangku maksud. Kau terlalu malu sehingga tidak berani menunjukkan mukamu dan kabur seperti tikus di antara prajurit duamu. Kau tidak berani menunjukkan mukamu di rumahmu sendiri. Sejarah akan mencatat kekalahanmu dan akan diingat oleh semua orang sampai sepanjang masa. Sima Yei ketakutan ketika berada di garis depan, Chauzen terkejut karena kabar burung belaka. Pasukanku sekarang sangat kuat dan juga terlatih baik, jenderal-jendralku laksana harimau dan naga. Aku akan menghancurkan seluruh dataran tengah dan menghapuskan wei dari muka bumi ini. Kemarahan Chauzen memuncak ketika membaca surat ini dan kemudian dia marah dan memaki-maki Zuge Liang, tiba-tiba dia memuntahkan darah dan akhirnya pingsan. Di malam harinya Chauzen meninggal dan Sima Yei mengirim peti matinya ke Luoyang. Kauzen meninggal di usia 59 tahun. Ketika Kaisar Wei mendengar kematian Chauzen, dia segera mengeluarkan titah kepada Sima Yei untuk segera mengumpulkan pasukan dan bertempur dengan Zuge Liang. Sima Yei kemudian mengirimkan pernyataan perang resmi satu hari kemudian dan Zuge Liang menjawab tidak akan bertempur esok hari. Setelah utusan itu pergi, Zuge Liang berkata, Chauzen pasti telah meninggal. Dia lalu memanggil Jiang Wei pada malam harinya dan memberikan perintah rahasia, dia juga memanggil Guan Xing dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya seluruh pasukan telah siap di tepi sungai Wei dan masing pasukan telah bersiap. 100 ribu prajurit Sum lawan 150 ribu prajurit Wei. Kedua pasukan saling memberikan sambutan dengan hujan anak panah. Kemudian bunyi genderang perang bertabuhan dan setelah selesai tiba-tiba dari tengah pasukan Wei muncul Sima Yei yang diikuti dengan seluruh jenderalnya. Zuge Liang juga melakukan hal yang sama, dia duduk di atas kereta kodanya dan mengipas dua. Sima Yei kemudian berkata kepada Zuge Liang, Guru kita pernah menceritakan mengenai Raja Yeao yang turun untuk memberikan kekuasaannya pada Raja Sun. Kaisar terdahulu juga mendapatkan singasana dari Kaisar Han untuk alasan yang sama yaitu karena kebajikannya dan kemurahan hatinya telah memenuhi seluruh negeri dan mengikuti kehendak rakyat. Kau, yang hanya seorang petani dari Nanyang, menentang jalan langit dan ingin menyerang kita, kau harus dihancurkan. Tetapi jika kau mau melihat hati nurani melagi dan bertobat serta mundur maka kita dapat menjaga perbatasan negeri kita masing-masing dan ketiga negara dapat hidup dengan damai dan rakyat akan sejahtera dan kedamaian akan kembali. Zuge Liang tersenyum dan berkata, Kaisar pertama ku mempercayakan kepadaku untuk menjaga anaknya. Apakah kau pikir aku akan menyerah sebelum menghancurkan pemberontak? Seluruh prajurit dari keluarga Chau akan segera dihancurkan oleh Han. Leluhurmu adalah pelayan dari Han untuk sepuluh generasi dan semuanya berjasa, Sekarang bukannya kau membalas budi baik negara dan melayani Han seperti yang leluhurmu lakukan, malah kau melayani pemberontak merebut takta. Bagaimana nanti kau akan menghadapi para leluhurmu? Si Ma Yei merasa malu mendengar kata-kata ini tetapi kemudian dia berkata, kita akan menguji kemampuan kita masing-masing. Jika kau dapat mengalahkanku maka aku berjanji tidak akan menjadi pemimpin pasukan lagi. Tetapi jika kau kalah maka kau harus mundur ke desamu dan aku tidak akan menyakiti dirimu. Jadi apa yang kau inginkan? Dua antara jenderal, adu senjata atau formasi pasukan tanya Zuge Liang. Mari kita mencoba formasi pasukan, jawab Si Ma Yei. Maka cobalah kau buat formasi pasukanmu, aku akan melihatnya, kata Zuge Liang. Si Ma Yei kemudian mundur dan kemduian mengatur formasi pasukannya. Ketika telah selesai, dia kemudian berkuda ke depan pasukannya dan berkata, apakah kau tahu formasi apa ini? General-jenderal ku juga dapat membentuk formasi ini. Formasi ini disebut kekacauan di dalam keteraturan. Sekarang gilaranmu mencoba dan aku melihat, kata Si Ma Yei. Zuge Liang kemudian mengibaskan kipasnya dan kemudian pasukannya mengatur formasi. Kemudian setelah selesai Zuge Liang berkata pada Si Ma Yei, apakah kau mengenali formasi ini? Tentu, ini adalah formasi pagua. Ya, kau sepertinya tahu mengenai hal ini. Tetapi beranikah kau menyerangnya? Kenapa tidak? Kita memiliku guru yang sama yang mengajarkannya, jawab Si Ma Yei. Jika begitu maka silakan kau coba. Si Ma Yei kemudian kembali ke dalam pasukannya dan dia memanggil tiga jenderalnya, Dai Ling, Zhang Hu, dan Ye Wu Echen yang kepada mereka. Dia berkata, formasi ini memiliki delapan pintu masuk, kalian harus masuk melalui arah timur yang disebut pintu kelahiran dan kemudian bergerak ke arah barat daya di mana kalian akan keluar melalui gerbang kehancuran, kemudian masuk kembali dari arah utara melalui gerbang keluar dan formasinya akan hancur. Tetapi hati-hatilah, Zuge Liang ini banyak akalnya. Zhang Hu memimpin pasukan pertama kemudian Dai Ling dan berikutnya Ye Wu Echen di belakang masing-masing membawa 30.000 prajurit. Mereka masuk melalui gerbang kelahiran tetapi mereka kemudian kesulitan mencari jalan menuju arah barat daya karena terhadang prajurit Su. Mereka kemudian memimpin pasukannya untuk mengitari formasi itu menuju arah barat daya tetapi akhirnya mereka kebingungan karena tiba-tiba pasukan Su merubah formasi dalam sehingga tidak sesuai dengan rencana Sima Yei semula. Mereka kemudian jadi kebingungan dan akhirnya mereka terpecah dua menjadi tujuh bagian yang masing-masing terkepung oleh pasukan Su. Sima Yei yang melihat hal ini lalu berkata, ini adalah formasi tujuh bintang utara di dalam pagua, mereka telah terkepung. Pasukan Yei yang berada di dalam formasi terus mencari jalan tetapi mereka makin bingung dan panik ditamabah lagi bunyi genderang perang yang bertabuhan dan juga teriakan prajurit Su. Akhirnya setelah beberapa saat seluruh Jenderal Wei berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka segera dibawah ke tengah formasi pasukan Su dan menemui Zuge Liang. Kalian telah menjadi tawananku, apakah kalian terkejut kata Zuge Liang dengan tersenyum, tetapi aku akan mengirim kalian kembali pada pemimpin kalian dan katakan padanya untuk membuka buku-buku pelajarannya lagi dan membacanya sebelum dia mencoba bertempur denganku. Kalian kumaafkan tetapi kuda dan senjata-senjata kalian akan kuambil. Akhirnya mereka semua dibebaskan dan wajah dua mereka dituliskan dengan surat untuk si Ma Yei yang isinya menghina si Ma Yei. Prajurit-prajurit Wei itu kembali ke pasukannya dengan berjalan kaki, dan ketika tiba si Ma Yei membaca tulisan dua di wajah mereka dan akhirnya hilang kesabaran karena hal ini. Kata dia, setelah penghinaan ini, bagaimana aku dapat memandang para jenderal dari dataran tengah lagi? Dia memberikan signal pada pasukannya untuk bersiap menyerang musuh, dia kemudian mengambil pedangnya dan memimpin penyerangan. Tetapi ketika pertempuran di tengah terjadi, tiba-tiba terdengar suara genderang perang dan Guan Xing muncul dari arah barat daya dan menyerang. Si Ma Yei memerintahkan pasukan baris belakangnya untuk melawan Guan Xing dan dia tetap memaksa pasukan utamanya untuk menembus pasukan tengah su. Pasukan Wei kemudian segera kacau ketika pasukan Jiang Wei tiba-tiba muncul dan ikut bertempur tiga divisi pasukan Wei terkepung dan memaksa si Ma Yei untuk mundur dan membantu mereka. Tetapi hal ini sulit dan pasukan Su memojokkan posisinya, akhirnya setelah pertempuran sengit dia berhasil membuka jalan dan melarikan diri. Dia kehilangan dua-tiga jumlah pasukannya dan sebagian besar yang selama terluka. Pasukan Mei mundur menuju selatan sungai Wei dan berkemah di sana mereka menguatkan posisi mereka DGN membangun pertahanan di seluruh daerah itu. Zuge Liang yang memenangkan pertempuran akhirnya membawa pasukannya kembali ke Kishan. Dari Bayi di Cheng, Liang mengirimkan beras yang dikawal oleh General Gouan. Gouan ini seorang pemabuk dan juga ceroboh dan akibatnya kiriman beras terlambat sepuluh hari. Zuge Liang marah atas keterlambatan ini dan dia berkata, beras ini sangat penting untuk pasukan dan kau berani datang terlambat. Keterlambatan tiga hari berarti hukuman mati, sekarang kau terlambat sepuluh hari, hukuman apa yang menurutmu pantas diberikan? Gouan akhirnya diberikan hukuman mati. Tetapi yang Yei berkata, Gouan adalah hamba dari Lian dan Lian telah mengirimkan banyak persediaan untuk kita. Jalan yang dilalui untuk sampai ke sini sangat sulit dan jauh. Jika kau menghukum mati orang ini maka mungkin tidak ada orang lain yang mau mengantarkannya lagi lain kali. Zuge Liang akhirnya memerintahkan agar Gouan diberi 80 cambukan sebagai ganti hukuman matinya dan kemudian melepaskannya. Hukuman ini membuat hati Gouan panas dan pada malam harinya dia meninggalkan pasukan Su untuk pergi ke WI. Dia segera dibawa kepada si Ma Yei dan menceritakan kejadian yang baru menimpanya. Ceritamu mungkin benar, tetapi sulit bagiku untuk mempercayai hal ini. Zuge Liang memiliki banyak akal, tetapi jika kau mau melakukan suatu hal untukku maka aku akan meminta Kaisar WI untuk memperkerjakanmu, kata si Ma Yei. Apapun yang kau minta akan ku lakukan DGN sebaik-baiknya, jawab Gouan. Maka pergilah ke Changdu dan sebarakan berita bohon mengenai Zuge Liang yang haus kekuasaan dan bermaksud menjadi Kaisar. Hal ini akan membuat dirinya ditarik mundur dan ini adalah jasa untuk dirimu. Gouan menerima tugas ini dan di Changdu dia bersekongkol dengan para Kasim Istana untuk menyebarkan berita mengenai Zuge Liang yang ingin memberontak. Para Kasim kemudian memberitahukan pada Kaisar mengenai semua hal ini. Jika begitu apa yang harus aku lakukan tanya Liu Chen kepada para Kasim. Panggil dia secepatnya ke ibu kota, kemudian cabut semua kekuasaan militernya dan hukum mati, jawab para Kasim. Liu Chen kemudian mengirimkan titah untuk memanggil kembali pasukan Su. Akhirnya titah dituliskan dan segera dikirim kepada Zuge Liang di Kishan. Kaisar masih terlalu muda dan banyak orang jahat di sekelilingnya. Aku sedang akan mendapatkan keberhasilan besar dan sekarang harus mundur. Jika aku tidak kembali maka artinya aku menghina tuanku, Jika aku kembali aku mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Jika kita mundur maka Sima Yi akan menyerang, kata Jiang Wei. Aku akan membagi pasukanku menjadi lima. Setiap kali setiap divisi mundur maka jumlah tempat masak akan dikalikan menjadi dua, kata Zuge Liang. Yang Yi berkata, di masa lalu, San Bin menyerang Pang Wan, San Bin mengurangi jumlah tempat memasak sedangkan jumlah pasukannya bertambah. Mengapa kau membalik strategi ini, Cuan Perdana Menteri? Karena Sima Yi adalah seorang ahli strategi dan akan mengejar kita jika kita mundur. Tetapi dia tentu tahu bahwa mungkin aku akan menyiapkan pasukan penyergap dan jika dia melihat bahwa jumlah tempat memasakku bertambah maka dia tidak akan mengetahui apakah pasukanku mundur atau tidak dan dia tidak akan mengejar. Dengan begitu aku dapat memundurkan pasukanku tanpa memakan korban sedikitpun, jawab Zuge Liang. Perintah untuk mundur akhirnya dikeluarkan. Percaya bahwa Goan berhasil menjalankan tugasnya, Sima Yi menunggu pasukan su untuk mundur. Dia masih menunggu sampai pasukan pengintainya melaporkan bahwa kemasu telah kosong untuk memastikannya dia pergi mendekat ke kemasu dan melakukan pengintaian sendiri. Kemudian dia memerintahkan mereka untuk menghitung jumlah wajan memasak yang dijemur. Keesokan harinya dia melakukan hal yang sama dan ternyata jumlah wajan memasak dan peralatan lainnya bertambah 50%. Aku merasa bahwa Zuge Liang mendapatkan pasukan tambahan, oleh karena itu dia menambah tempat masak dan makan. Jika kita menyerangnya sekarang tentu dia telah siap. Tampaknya aku harus menunggu kesempatan lainnya, kata Sima Yi DGN Kacewa. Akhirnya tidak ada pengejaran dan Zuge Liang tidak kehilangan satu orang prajurit pun dalam pemundurannya ke Honzong. Sedikit demi sedikit akhirnya orang-orang sekitar tempat itu mengetahui bahwa pasukan su memang benar-benar telah mundur dan hanya alat-alat memasak saja yang bertambah sedangkan pasukannya tidak. Sima Yi tahu bahwa dia telah tertipu lagi dan dia memandang langit sambil menarik napas panjang, Zuge Liang meniru taktik yang dijalankan San Bin untuk membuatku ragu. Pemikirannya jauh lebih hebat dari pemikiranku. Dan Sima Yi dengan begitu lolos dari hadangan pasukan su dan kembali ke Chang'an. Di bukit Wu Zeng, Zuge Liang mengubah posisi bintang. Setelah dikalahkan di dalam pertempuran, Sima Yi akhirnya melarikan diri dan dia tidak menyadari bahwa dia tinggal seorang diri saja. Melihat ada pepohonan lebat di depannya dia segera pergi ke sana untuk berlindung. Zeng Yi terus menekan pasukan Sima Yi dan Liao Hua mengejarnya. Dia melihat bahwa Sima Yi lari ke dalam hutan. Sima Yi saat ini sudah sangat ketakutan dan dia terus berkuda menjauh. Akhirnya Liao Hua berhasil mendekati musuhnya dan menebaskan pedangnya tetapi dia meleset dan pedangnya menancap di batang pohon. Sebelum dia berhasil mencabut pedangnya, Sima Yi telah melariak diri lagi. Ketika Liao Hua telah keluar dari dalam hutan itu dia tidak tahu harus pergi ke arah mana. Kemudian dia melihat ada helma emas jatuh di tanah ke arah timur. Dia segera mengambilnya dan mengejar ke arah timur. Sima Yi sebenarnya sengaja membuang helm itu ke arah timur dan dia melarikan diri ke arah barat sehingga Liao Hua bergerak menjauhinya. Setelah beberapa waktu Liao Hua akhirnya bertemu dengan Jiang Wei dan dia kemudian menghentikan pengejaran Sima Yi dan bersama Jiang Wei kembali ke kemahnya. Mesin dua hewan itu akhirnya berhasil dibawa masuk ke dalam kemasu dan isi perbekalannya ditaruh di dalam dipot persediaan. Beras dua yang didapat oleh pasukan Su mencapai 10 ribu karung yang cukup untuk makan seluruh pasukan selama 3 bulan. Liao Hua kemudian membawa helma emas musuh sebagai tanda kehebatannya bim dan pertempuran dan dia menerima hadiah serta kenaikan jabatan sebagai general tingkat 1. Wei Yan kemudian kesal dan marah karena hal ini. Zuge Liang melihat hal ini tepe dia tidak melakukan apapun. Sima Yi kemudian kembali ke kemahnya dengan sangat sedih. Kemudian berita buruk datang, utusan dari Luo yang datang mengabarkan bahwa tiga divisi pasukan Wu menyerang dari timur. Surat itu juga mengatakan bahwa pasukan telah dikirim untuk melawan Wu. Kaisar Wei menginginkan Sima Yi untuk membuat rencana pertahanan. Akhirnya Sima Yi mengalih parit-parit bentengnya di Chang'an lebih dalam dan memperkuat pertahanannya. Sementara itu, Wu mengerahkan pasukannya menyerang Wei. Kaurui mengirim tiga divisi pasukan besar untuk menghadang penyerangan. Liu Shao diperintahkan pergi ke Jiangxia, Tiandu menuju Xiangyang dan Chao Rui berserta Menchong menuju Hefei. Menchong memimpin pasukan terdepan menuju Danao Chao. Di sana dia melihat kapal-kapal perang Wu telah bersiap akan menyerang. Dia kemudian kembali ke kemah utamanya dan memohon agar diizinkan menyerang musuh. Musuh pasti masih kelelahan setelah perjalanan jauh dan sekarang mereka pasti belum membangun pertahanan apapun. Kita harus segera menyerang mereka malam ini dan kita akan mengalahkan mereka. Apalagi yang kau pikirkan sesuai dengan ideku, kata Kaisar Wei. Kemudian Kaisar Wei memerintahkan pemimpin pasukan kavaleri Zhang Qi untuk membawa 5.000 prajurit dan mencoba membakar kapal-kapal perang musuh dengan benda-benda mudah terbakar. Menchong juga diincikan menyerang tepi timur dari danau yang dikuasai Wu. Pada malam harinya kedua pasukan tersebut segera mendekati kemah Wu di tepi timur danau. Mereka berhasil mencapai perkemahan Wu tanpa terdeteksi, mereka segera menyerang masuk. Pasukan Wu yang terkejut tidak dapat bertahan dan akhirnya melarikan diri. Pasukan Wei segera membakar perkemahan itu dan juga kapal-kapal yang berlabuh di tepinya. Pasukan Wu kehilangan banyak senjata dan persediaan makanan. Zuge Jin yang merupakan komandan di Hivei segera memimpin pasukannya yang kalah menuju Mian Kau. Ketika laporan itu sampai kepada Luksun, dia segera memanggil seluruh bawahannya dan berkata, Aku harus menulis surat kepada Kaisar Sun agar dia segera melepaskan kepungan Dixin Chong sehingga pasuakannya dapat ditempatkan untuk memotong jalan mundur pasukan Wei. Sementara itu aku akan menyerang dari depan, mereka akan diserang dari dua arah dan kita dapat menghancurkan mereka. Semua setuju bahwa ini adalah rencana yang baik dan segera sebuah surat dibuat dan segera dikirimkan yang dibawa seorang prajurit. Tetapi di tengah perjalanan utusan ini berhasil ditangkap dan segera dibawa ke hadapan Kaisar Wei. Kawar Wei membaca surat yang ditulis Luksun untuk Sang Kuan dan berkata dengan penuh kekaguman, Luksun ini memang benar-benar hebat. Utusan tadi kemudian dimasukkan dalam penjara dan Liu Shao diperintahkan untuk menjaga pasukan baris belakang untuk menghalau pasukan Sang Kuan. Pasukan Zuge Jin yang baru saja mengalami kekalahan sekarang menderita karena panas yang sangat terik dan menyebabkan banyak di antara mereka jatuh sakit. Zuge Jin akhirnya menulis surat pada Luksun dan bertanya apakah pasukan pengganti sudah disiapkan karena dia harus mengirim pasukannya pulang. Setelah membaca surat Zuge Jin, Luksun berkata pada utusan itu, katakan padanya aku akan segera memutuskan hal ini. Ketika utusan itu kembali dengan jawaban ini, Zuge Jin bertanya apa yang terjadi di kemah komandan utama. Utusan itu menajawab, prajurit-prajurit sedang menanam kacan dan para perwira berlatih perang dua-an. Mereka semua sedang mengadu keahlian seperti memanah dan bertarung. Mendengar hal ini Zuge Jin kemudian pergi sendiri ke kemah komandan utama. Kata dia, Chawarui sendiri telah datang memimpin ekspedisi ini. Musuh sangat kuat dan sekarang bagaimanakan caramu untuk mengatasi hal ini, komandan? Luksun kemudian berkata, utusan yang ku kirim pada Kaisar belum juga kembali, ini berarti bahwa dia mungkin telah tertangkap dan recanaku telah diketahui musuh. Sekarang akan sangat sia-sia untuk menyerang. Jadi kita harus segera mundur. Aku telah mengirim pesan kepada Kaisar untuk segera memundurkan pasukan. Zuge Jin kemudian berkata, jika memang begitu mengapa menundanya? Bukankah kita seharusnya melakukan ini semua dengan cepat sebelum musuh mengetahuinya? Pasukanku harus mundur perlahan-lahan atau musuh akan datang mengejar kita yang berarti kita akan kalah total. Sekarang kau harus mempersiapkan pasukan agar tampak seperti kau akan menyerang. Sementara aku akan mencoba menyerang Siang Yang. Dengan hal ini aku akan memundurkan pasukan kita setahap demi setahap dan musuh tidak akan berani mengejar. Akhirnya Zuge Jin kembali ke kemahnya dan mulai menyiapkan kapal-kapalnya seolah-olah seperti akan melakukan penyerangan. Sementara Luxun memiapkan pasukannya dan mengerahkan prajurit duanya agar tampak seperti akan menyerang Siang Yang. Berita mengenai pergerakan pasukan ini dilaporkan kepada Kaisar Wei oleh pasukan pengintainya. Ketika mereka mendengar hal ini, Kaisar Wei tahu bahwa Luxun sangat pandai dan dia memutuskan untuk bertahan saja dan tidak maju bertempur. Dia lalu memanggil semua jenderal-jenderalnya dan berkata, Luxun ini sangat pandai dan banyak akal. Kalian semua harus bertahan saja, Janagan mengambil resiko dengan maju bertempur. Seluruh jenderal di sana mentaati perintah itu. Beberapa hari kemudian, pasukan pengintai melaporkan, seluruh tiga divisi pasukan Wu telah mundur Kaisar Wei yang masih ragu segera mengirim metu-metunya untuk mengecek kebenaran hal ini. Ketika dia tahu bahwa itu adalah benar, dia sungguh-sungguh kecewa dan berkata, Luxun benar-benar memahami seni berperang seperti Sanzi dan Wuki. Daerah Selatan tampaknya bukan untuk kumiliki saat ini. Segera setelah itu Chaor Wei membagi-bagikan hadiah untuk seluruh pasukannya sebagai tanda kemenangan mereka dan menempatkan pasukan-pasukannya pada posisi-posisi strategis. Dia menempatkan sebagian besar pasukannya di Hivei di mana di sana mereka berkemah untuk mengamati perubahan di Daerah Selatan dan mengambil keuntungan dari hal itu. Sementara Zuge Liang yang berada di Kishan sedang berencana untuk melakukan strategi jangka panjang. Dia membuat prajurit duanya berbaur dengan rakyat dan mengerjakan tanah pertanian. Dia memberikan larangan tegas bahwa prajurit duanya tidak boleh mengganggu milik petani sehingga prajurit dan petani dapat hidup berdampingan dengan damai dan hasil tanah mereka satu-tiganya diberikan pada prajurit dan dua-tiga pada petani itu. Kemudian salah satu anak Sima Yei, Sima Si pergi menemui Ayahna dan berkata, Prajurit-prajurit Su ini sudah mengambil banyak sekali beras kita dan sekarang mereka berbaur dengan rakyat Kishan dan membangun tanah pertanian di tepi sungai Wei. Hal ini akan membawa petaka untuk kita. Mengapa kau tidak menetapkan waktu dan mengajak pasukan Zuge Liang untuk bertempur dalam satu pertempuran yang menentukan? Orang bijak berkata, jika seseorang tidak dapat menderita untuk urusan yang kecil maka dalam urusan besar yang akan gagal, rencana kita hanyalah untuk bertahan. Akhirnya setiap tantangan perang tidak ada yang diterima oleh Sima Yei dan tidak ada pertempuran untuk waktu yang sangat lama. Melihat musuhnya tidak mau bertempur, Zuge Liang memerintahkan Ma Dai untuk membuat pertahanan yang kuat di lembah Sang Fang dan di sana dia diperintahkan juga untuk mengalili bang besar dan menaruh di dalamnya bahan dua peledak yang sangat banyak. Lalu daerah sekitar lembah ditaruh banyak sekali kayu dua kering dan juga jerami dua kering. Ketika semua persiapan telah selesai, Ma Dai diperintahkan untuk berjaga di belakang jalan keluar dari lembah Sang Fang dan menyiapkan pasukan penyergap. Jika Sima Yei datang, biarkan dia memasuki lembah dan kemudian kau ledakan semua bahan dua peledak itu dan kemudian bakarlah semua kayu kering dan jerami yang ada di sekitar tempat itu. Juga kasediakan tujuh bendera tujuh bintang di mulut lembah dan juga tujuh obor penerangan sebagai signal di malam hari. Ketika Ma Dai telah pergi, Wei yang dipanggil masuk-masuk dan Zuge Liang berkata kepadanya, pergilan ke Kemah Wei dengan lima ratus prajurit dan tantanglah mereka berperang. Tujuan utamanya adalah untuk menarik Sima Yei keluar dari bentengnya. Kau tidak akan dapat menang melawannya, jadi kau mundurlah dan dia akan mengejarmu. Kau harus menuju bendera tujuh bintang di siang hari dan tujuh lentera di malam hari. Dengan begitu kau akan menariknya menuju lembah Sang Fang. Di sana aku memiliki rencana untuk mengalahkannya. Ketika Wei yang telah pergi, Gao Siang dipanggil. Bawalah mesin binatangku dan isilah mereka dengan beras dan arahkan mereka menuju ke daerah pegunungan. Jika kau berhasil membuat musuh tertarik untuk merebut mereka maka sebenarnya kau telah membuat jasa besar. Akhirnya mesin dua itu dipersiapkan dan dibawa sesuai rencana. Kemudian Zuge Li yang berkata kepada sisa-sisa jenderal dan pasukannya, jika musuh datang menyerang maka kau harus meninggalkan ladang dua dan sawah-sawah ini. Hanya jika Sima Yei yang datang bersama pasukannya maka kalian harus menyerang tepi selatan sungai Wei dan memotong jalan mundur mereka. Kemudian Zuge Li yang memimpin pasukannya pergi menuju ke perkemahan di samping lembah Sang Fang. Ksi Ahoui dan Ksi Ahoui pada saat ini sedang menemui komandan mereka, Sima Yei dan berkata, musuh telah membangun banyak perkemahan dan mereka juga membantu penduduk untuk berladang. Jika mereka tidak dihancurkan sekarang dan dibiarkan mengkonsolidasikan kekuatan maka akan sulit bagi kita untuk menghalau mereka keluar dari tanah Wei. Ini pasti salah satu siasat Zuge Li yang, kata Sima Yei. Tuan, kau tampaknya terlalu takut padanya. Kapan kau akan dapat menghancurkan dia jika begitu? Aku mohon biarkanlah kami dua bersaudara untuk bertempur dengan mereka sebagai bukti kesetiaan kami kepada Kaisar. Jika memang begitu maka kalian pergilah dalam dua divisi pasukan berbeda, kata Sima Yei. Mereka masing-masing membawa 5.000 prajurit dan segera bergerak. Mereka kemudian mengetahui bahwa ada pasukan Su yang membawa mesin dua binatang. Mereka segera menyerang pasukan Su itu dan segera merebut mesin dua binatang itu. Mereka melakukan hal itu terus-menerus selama beberapa hari dan semua hasil tangkapan mereka berisi banyak beras yang mereka kirimkan kembali ke kemah mereka. Sima Yei kemudian memanggil para tawanan prajurit Su dan menanyai mereka. Mereka berkata kepadanya, Perdana Menteri mengetahui bahwa kau tidak mau bertempur dan oleh karena itu dia memerintahkan pasukannya untuk bertani dan mematbangun desa serta jalan agar mereka dapat bertahan di sana dalam waktu yang lama. Sima Yei kemudian melepaskan mereka dan memerintahkan mereka pergi. Kenapa membebaskan mereka? Katanya Ksia Hoi. Tidak ada gunanya menjaga mereka di sini, mereka hanya akan menghabiskan makanan kita saja. Biarkan mereka kembali agar mereka dapat menceritakan mengenai kebaikan pemimpin Ngai. Maka hal ini akan membuat teman-teman mereka bersimpati terhadap kita. Ini adalah salah satu strategi Lumeng dalam merebut Jingzhou. Setelah itu dia memerintahkan agar seluruh prajurit Su dibebaskan. Kemudian dia memberikan hadiah yang besar bagi pasukan Ksia Hoi dan Ksia Hoi atas jasa mereka. Seperti telah dikatakan, Gao Ksiang diperintahkan untuk berpura-pura mengawal mesin dua binatang ini dan membiarkannya tertangkap. Dalam satu dua bulan pasukan Wei telah merebut tidak kurang lima ratus mesin dan lima ribu karung beras dan si Ma Yei sungguh senang dengan hal ini. Suatu hari ketika mereka menangkap pasukan Sulagi dia segera memerintahkan salah seorang prajurit dibawa kepadanya untuk diinterogasi. Di mana Zuge Liang sekarang? Dia tidak lagi berada di Kishan. Dia sekarang berkemas sekitar lima li di sebelah lembah Sangfang. Di sana dia menimbun beras dan persediaannya. Setelah selesai menanyainya maka dia memerintahkan agar seluruh tawanan dibebaskan. Dia kemudian memanggil semua bawahannya dan berkata, Zuge Liang sekarang tidak berada di Kishan tetapi di dekat lembah Sangfang. Esok kalian akan menyerang perkemahan Su di Kishan dan aku akan menyerang lembah Sangfang. Ayah, mengapa kau mau menyerang lembah Sangfang? Tanya Sima si. Kishan adalah posisi penting mereka dan mereka pasti akan datang menyelamatkannya. Kemudian aku akan segera menuju lembah itu dan membakar persediaan mereka. Hal ini akan membuat mereka jadi tak berdaya dan kita akan mendapatkan kemenangan besar, kata Sima Yei. Anaknya memberi hormat atas kekaguman terhadap rencana ayahnya itu. Sima Yei mulai menggerakkan tentaranya dengan Zheng Hu dan Ye Wu Echen membawa pasukan cadangan mengikutinya. Dari atas bukit Zuge Liang melihat pasukan Wei bergerak dan setiap divisnya membawa 3.0005 ribu prajurit. Dia memperhatikan seksama seluruh front pasukan Wei. Dia menduga bahwa tujuan utama mereka adalah Kemah Kishan. Akhirnya dia mengirim perintah pada para bawahannya, jika Sima Yei maju membawa pasukan menyerang maka kalian semua harus segera menyerang Kemah Wei dan merebut tepi selatan sungai Wei. Mereka menerima perintah dan segera melakukan persiapan. Ketika pasukan Wei mendekat dan menyerang satu per satu pos-pos pejagaan dan kemah-kemah di sekitar lembah Kishan maka pasukan Su langsung mundur dan lari. Sima Yei yang melihat bahwa pasukan Su lari dan menuju Kishan segera memutar pasukannya menuju ke lembah Sangfang. Di sana Wei Yan telah menunggannya dan segera setelah Wei Yan melihat bahwa pemimpin pasukan musuh adalah Sima Yei dia segera menghampirinya. Sima Yei. Berhenti kau teriak Wei Yan ketika dia mendekat. Wei Yan mengeluarkan pedangnya dan Sima Yei tombaknya. Kedua jeneral ini berdual beberapa jurus dan kemudian Wei Yan tiba-tiba memutar kudanya dan lari. Dan seperti yang telah diperintahkan kepadanya maka dia segera menuju bendera tujuh bintang dan Sima Yei mengejarnya. Kedua anak Sima Yei juga ikut membantu ayahnya. Akhirnya Wei Yan dan pasukannya sampai di depan mulut lembah. Sima Yei berhenti untuk beberapa waktu dan mengirim pasukan pengintai untuk mengamati daerah itu. Mereka berkata, tidak ada satu pasukan su terlihat, tetapi banyak sekali lumbung-lumbung di sekitar lembah. Sima Yei berkata, ini pasti lembah di mana mereka menyimpan persediaan mereka. Dia segera memimpin pasukannya dengan bersemangat tapi ketika dia telah masuk cukup jauh ke dalam lembah, Sima Yei memperhatikan ada tumbukan dua kayu kering di sekitar lumbung-lumbung itu dan tidak ada tanda-tanda Wei Yan. Dia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Jika saja musuh tiba-tiba menutup mulut lembah, apa yang dapat kita lakukan? Tanya Sima Yei kepada anak-anaknya. Ketika dia berkata seperti itu dan tiba-tiba dari sisi bukit muncul banyak pasukan dan mulai membakar jerami dua dan segera mulut lembah itu tertutup api dan juga asap tebal. Pasukan Mei berusaha keluar dari tempat itu tetapi tidak ada jalan menuju sisi bukit. Kemudian panah-panah api berterbangan dan bahan peledak yang telah ditanam di dasar lembah mengetarkan seluruh lembah sangfang. Kebakaran dan api besar meninggi sampai ke langit. Angin kencang menambah besar kobaran api dan seluruh lembah itu telah menjadi kompor besar yang menyala. Sima Yei ketakutan dan merasa tidak berdaya, dia turun dari kudanya dan mendekap kedua anaknya serta berkata, Anak-anakku, petaka telah mendatangi kita bertiga. Mereka bertiga kemudian menangis dan memohon pada langit agar diberikan keselamatan, Mereka bersujud berkali-kali ke bumi sampai kepala mereka berdarah. Tetapi tiba-tiba angin dingin berhembus dan awan hitam berkumpul. Kilat dan petir bersahut-sahutan. Zuge Liang memperhatikan langit dan berkata, ini pasti bukan alam biasa. Tiba-tiba dari arah utara muncul neburung leng, Phoenix, naik ke langit menghancurkan awan dua hitam tadi dan hujan lebat pun turun tepat di atas kepala keluarga Sima dan menyebar ke seluruh lembah. Hujan ini memadamkan seluruh api yang ada di lembah. Kemudian gempa juga terjadi dan membuat tanah menjadi retak dua sehingga bahan peledak yang ditanam Zuge Liang sekarang basah semua dan menjadi tidak berguna. Seluruh kayu dua kering menjadi basah dan perangkap dua tombak untuk kuda menjadi rusak akibat hujan lebat dan angin dingin yang kencang. Ini adalah pertanda langit, kita harus pergi sekarang teriak Sima Yei kepada seluruh pasukannya. Segera setelah mereka keluar lembah pasukan bantuan dari Zeng Hu dan Ye Wu Echen tiba sehingga selamatlah mereka. Pasukan Madaya yang bersembunyi di depan mulut lembah kesulitan untuk mengejar dan menghadang Sima Yei karena tanah basah akibat hujan dan berlumpur yang menyebabkan mereka seperti berjalan di atas rawa-rawa. Pasukan Ngei akhirnya selamat kembali sampai ke tepi sungai. Tetapi kemudian mereka menemukan kemah mereka sudah direbut oleh musuh sementara Guo Haui dan San Li yang menjaga jemabatan dua apung sedang berjuang menghalau pasukan Su selama mungkin. Sima Yei segera maju dan membantu mereka sehingga pasukan Su terpukul mundur. Segera Sima Yei melintas sungai dan membakar jembatan dua itu agar pasukan Su tidak dapat mengikutinya. Pasukan Ngei yang menyerang Kishan sangat terganggu oleh berita mengenai kekalahan komandannya dan juga jatuhnya kemah Wai di tepi selatan. Pasukan Su mengambil kesempatan ini dan menyerang. Mereka dengan penuh semangat sehingga mendapatkan kemenangan besar. Pasukan Ngei mengalami kekalahan besar dan yang berhasil lari kabur ke segala arah. Ketika Zuge Liang dari atas bukit melihat bahwa Sima Yei telah terperdaya oleh Wai yang dia sangat bergemiar dan kemudian dia melihat api meme besar dan dia berpikir bahwa ini pasti akhir dari Sima Yei. Tetapi tiba-tiba ada kejadian luar biasa dan semua rencananya kacau. Pada saat itu Zuge Liang segera mencabut pedang taonya dan dengan seluruh energinya berusaha untuk memanggilangin agar rawan gelap itu hilang dari atas lembah Sang Fang tetapi usaha itu tidak berhasil dan dia terduduk dengan kelelahan dan penuh kekecewaan. Yang melihatnya saat itu merasa bahwa dalam beberapa jam saja wajah Zuge Liang sudah sangat menua dan seperti kehilangan energi kehidupannya. Segera setelah pasukan pengintai melaporkan bahwa Sima Yei berhasil kabur Zuge Liang kemudian menarik napas panjang dan berkata, Manusia yang berusaha tetapi langitlah yang menentukan. Kita tidak dapat memaksakan keinginan kita dan harus mengikuti takdir. Dari perkemahan barunya Sima Yei mengeluarkan perintah, tepi selatan sudah dikuasai musuh. Dan jika ada di antara kalian ada yang mengusulkan untuk bertempur lagi maka dia akan segera dihukum mati. Tanda seru. Aku telah tiga kali terperdaya oleh Zuge Liang dan yang ini sudah hampir merengut nyawaku dan butra duaku. Mungkin lain kali aku tidak akan seberuntung ini lagi. Segera setelah itu tidak ada yang berani lagi berkata mengenai bertempur di Kemah Wei. Semuanya hanya mempersiapkan pertahanan dengan sebaik-baiknya. Pasukan Wei telah kehilangan lebih dari 50 ribu prajurit duanya dalam peristiwa ini. Jika saja hujan tidak turun maka Sima Yei akan kehilangan seluruh 2.00.000 prajurit duanya. Suatu hari Guo Huai datang ke Kemah Sima Yei untuk membicarakan mengenai rencana pertahanan. Dia berkata, musuh telah seksama mengamati daerah kita dan mereka pasti akan memilih tempat baru sebagai Kemah utama mereka. Sima Yei berkata, jika Zuge Liang pergi ke Bukit Wugong dan kemudian bergerak ke arah timur sepanjang bukit maka kita berada dalam keadaan sangat bahayar. Jika dia bergerak ke barat di sepanjang sungai Wei dan berhenti di Bukit Wuzeng maka kita tidak perlu khawatir. Mereka memutuskan untuk mengirim metu-metu untuk mengetahui kemana musuh mereka bergerak. Dan kemudian dilaporkan bahwa Zuge Liang memilih menuju Bukit Wuzeng. Kaisar kita benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa, kata Sima Yei menepuk tangannya ke dahinya. Dia melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa pasukannya telah mempersiapkan pertahanan dengan baik. Zuge Liang yang telah membuat perkemahannya di Wuzeng setiap hari selalu menantang musuhnya untuk bertempur. Setiap hari pasukan Su dikirim untuk menghina pasukan Wei tetapi tidak ada satupun pasukan Wei yang memperdulikannya. Suatu hari Zuge Liang menghadiahkan Sima Yei dengan baju dua wanita dan juga peralatan kosmetik yang dikirimkannya dengan sebuah surat kepada Sima Yei. Sima Yei kemudian membaca surat itu. Kawanku Sima Yei, walaupun kau adalah komandan utama seluruh pasukan Wei tetapi tampaknya kau tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk menunjukkan kekuatan pasukanmu dalam pertempuran. Kau malah memilih untuk duduk diam di dalam kandangmu yang jauh dari ujung pedang dan tombak. Apakah kau tidak merasa seperti seorang wanita di rumah yang tidak boleh menampakkan wajahnya di muka umum? Oleh karena itu ku kirimkan hadiah ini dan kemohon kau mau merimanya karena kau tampaknya membutuhkannya. Jika kau memang masih memiliki rasa malu, jika kau masih memiliki harga diri maka kau akan mengirim kembali barang-barang ini kepadaku dan kita akan bertempur. Sima Yei walau kesal membaca surat ini tetapi dia menganggapnya sebagai gurawan dan dia pun tersenyum. Jadi dia menganggapku seorang wanita. Sima Yei menerima hadiah itu dan dia memperlakukan utusan itu dengan baik. Sebelum utusan prajurit Su itu pergi, Sima Yei menanyakan beberapa pertanyaan mengenai makanan dan juga masa istirahat Zuge Liang. Perdana Menteri bekerja sangat keras, dia bangun pagi sekali dan tidur malam sekali. Dia mengurus semua hal dan juga memutuskan semua masalah yang hukumannya lebih dari dua nol kali campukan. Untuk makanan dia makan sangat sedikit tidak lebih dari beberapa mangkuk beras dengan sayuran dan sedikit daging saja setiap harinya. Jadi Zuge Liang sedikit makan dan banyak bekerja. Jika begitu sampai berapa lama dia dapat bertahan jawab Sima Yei. Utusan itu segera kembali ke kemahnya dan melaporkan pada Zuge Liang, Sima Yei menerima semua pemberian Anda dan tidak menunjukkan bahwa dia marah. Dia juga menanyakan mengenai keadaan makan dan istirahat Anda. Dia tidak berbicara apapun mengenai masalah militer. Aku katakan kepadanya bahwa Anda hanya makan sedikit dan bekerja sangat keras. Lalu dia berkata berapa lama Anda akan bertahan. Dia memang benar-benar mengetahui diriku, kata Zuge Liang. Kemudian tiba-tiba Sekretaris Yang Yang memberi nasihat kepada Zuge Liang, Aku melihat bahwa Tuan Perdana Menteri banyak menghadiri urusan dua yang tidak perlu seorang Perdana Menteri menghadirinya. Setiap pejabat telah diberikan tugas dan tanggung jawabnya serta semua hal telah diatur sesuai dengan pangkat dan otoritasnya. Jika Tuan Perdana Menteri terus-menerus mengurusi semua masalah maka pasti akan kewalahan dan hasilnya akan membuat kesehatan Tuan Perdana Menteri menjadi lemah. Tuan Perdana Menteri setiap hari kau melelahkan dirimu sendiri dengan urusan dua kecil, si Maye I akan menunggu kesempatan di manakah sudah kelelahan dan dia akan datang menyerang kita. Aku mohon kau lebih memperhatikan kesehatanmu. Aku tahu. Aku sangat tahu hal itu tetapi beban berat yang ditaruh di atas pundaku ini harus ku jalankan dengan sebaik-baiknya dan aku khawatir tidak ada orang lain yang melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti yang kulakukan, jawab Zuge Liang dengan berlinang air mata. Terima kasih telah menonton!